Cendikiawan Muslim Buya Shafi'i Marib mengatakan pelemahan KPK dalam bentuk apapun adalah sebuah kemunduran bangsa. Masyarakat dan pemimpin harus terlibat dalam upaya menjaga lembaga pemberantasan korupsi demi tercapainya Indonesia bebas korupsi. Buya Shafi'i menyebut revisi undang-undang KPK yang dilakukan DPR harus didukung selama bertujuan untuk memperkuat posisi KPK. Namun jika revisi ditujukan untuk melemahkan KPK, dirinya meminta agar upaya revisi tersebut harus dibatalkan. Buya juga meminta agar Presiden harus tegas dalam mengambil sikap terkait revisi undang-undang KPK tersebut dan masyarakat juga harus aktif terlibat dalam segala bentuk upaya pelemahan KPK. Bagi saya revisi tidak masalah, asal tidak melemahkan KPK. Kalau melemahkan saya adalah sebuah kemunduran ya, bagi penduduk bahasa. Kalau korupsi kita ini kan tidak mungkin berkurang ya, walaupun sudah banyak yang ditangkap yang berpati, 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 berpati. Ada KPK saja begitu, apabila itu tidak ada KPK.